Mengkait suara dari kalangan anak muda, Ganjar Pranowo bertemu dengan seribu milenial di Hotel Merkir Ancol, Jakarta. Dalam diskusi itu, Ganjar menjawab sejumlah keresahan milenial mulai dari masa depan hingga potensi teknologi informasi di masa depan. Seribu milenial menyampaikan aspirasi kepada bakal calon presiden RI yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo di Hotel Merkir Ancol, Jakarta Utara. Ganjar berbincang dan menjawab beragam keresahan milenial diselingi candaan dalam diskusi dan konser bertajuk seribu milenial menatap laut. Beberapa hal menjadi sorotan milenial dalam agenda tersebut, diantaranya adalah isu pelestarian lingkungan, wisata, energi terbarukan, teknologi informasi, hingga industri kreatif. Menurut Ganjar, kreativitas, inovasi, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, para milenial memegang peranan krusial di masa depan. Mengingat bahwa belasan tahun yang akan datang, Indonesia akan mengalami bonus demografi, yakni para pemuda akan mendominasi penduduk di tanah air. Menarik sekali, satu mereka milenial mulai kenal dengan laut, potensi laut yang hebat, dan bagaimana kita butuh keterampilan untuk bisa mengelola laut kita. Tidak hanya perikanan tangkap, tapi ada budidaya, ada garam, ada sumber yang ada di lautnya termasuk energi, termasuk ekonomi biru yang sebenarnya ada. Dan itu ternyata menjadi diskusi yang sangat menarik. Yang kedua, milenial lebih banyak bertanya tadi bagaimana proses kreatif dunia digital dan masa depan mereka sendiri. Selain diskusi, acara juga dimeriahkan penampilan sejumlah artis ibu kota dan influencer ternama. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Aris Tiawan, Dias Triawan, INews melaporkan.